Oke guys, kita sekarang di Nazareth Village Oke, dan kita ini baru sampai Nazareth Kota tempat dimana Tuhan Yesus dibesarkan Dan kita di Nazareth ini ada satu kayak Semacam museum gitu ya, bukan museum sih Kayak ada workshopnya juga Jadi kita mau tau tentang kehidupannya Tentang Tuhan Yesus kayak gimana Dulu pas jaman Tuhan Yesus kayak gimana Pas gak ada handphone Nah itu paku ya Mungkin besar itu paku Kurang paku yang buat nyalipin juga kayak gitu ya Nah ini ya Oke, udah pada masuk Oke, kita masuk dulu ya Ini kayak tempayangnya Buat bikin numbuk Gandum Oke Oh itu Oke, kita masukin Oke, ini Gantungan-gantungannya Kayak ruang-ruang Buat Apa Kayu Oh ini Kan Yusuf Tukang kayu Buat sebenernya bukan tukang kayu Arsitek katanya Katanya Pak Soni arsitek Tapi dia juga mungkin dikit-dikit bikin kayu Oke Oke, kita Mereka sudah jalan ke depan Kita nyusul ya Oke Kita lihat Gimana sih Nazareth Village Nah ini Banyak tumbuhan Lavender Nah itu pohon Jaitun Ini pohon jaitun ya Ketri Ya pohonnya di mana Pak Soni bilang Selalu akan bertunas Tidak akan pernah Mati Kecuali Akarnya di Cabut Dan dibakar Tapi kalau ditembang Pasti akan tubuh lagi Jadi Jadi kalau bisa Kita seperti Pohon jaitan ini Mereka sebagai pohon jaitan Tidak pernah Putus-putusnya untuk Mengikut Tuhan Yesus Itu ada Seisanti Nah dia lagi cium Pohon jaitun Ngapain saya kamu Mau buat minyak jaitun Minyak jaitun Ciprus-perrus Nih Makan Enggak ya Oke ya Bapak Ibu Selamat datang Di Nazareth Village Ini Rima Sebagai guys kita Selama kita ada di taman sini Nanti dikasih kesempatan Untuk foto Ya Boleh foto-foto Sesuka hati Ya Tapi tolong dengarkan Dini sebentar Penjelasan Dan Kalau jika lo Ada ingin yang ditanyakan Atau perlu sesuatu Ya silahkan bertanya Sehingga nanti Kalau bisa kan Dia gak bisa ini Dia bisa Dini Ya Ya Boleh Ya gak Kalo day Nanti Ya Kita sekarang Kedih berada Di dalam Kekuang Eh Didekat dengan Perkebunan Ya Dari Belakang Depan Bapak Ibu Ini adalah Pohon dari Jaituri Ya Jadi Ini adalah Pohon yang sangat kuat Ya Pohon jaitun Dan merupakan Simbol dari kehidupan Dan harapan Pohon ini bisa tumbuh Bertahun-tahun lamanya Yang ada di sebelah sini Sebelah kanan Lebih dari 400 tahun Tidak ada Tentu tas yang terbukai Well, I want you to look over here On the branches that are seemingly coming out of the dead trucks Ya Ini adalah dari Batangnya Yang lagi cabut We have a special word for them in Hebrew Ada khusus namanya dalam bahasa Ibrani They are called Netzarim Disebutnya sebagai Netzarim And singular is Netzer 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 Tunas Tunas yang Apa namanya Tumbuh dari akarnya Dari akarnya Disebutnya sebagai Nazaret Nazaret Diabdi utamanya Nazaret Tentu tas Yang merupakan Akar itu dari Nazaret 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 Nasaret New Shuit Settlement From the older roots From the south of Judea And Bethlehem Nazaret Nazaret New Shuit New Shuit That came out From the older roots From the south of Judea New Shuit New Shuit Seperti Yahudi yang baru, yang lahir, yang tinggal di Nazareth, yang di sini di Nazareth, Yezu, ya, Yezu Yahudi baru. Oh, dilambangkan sebagai seorang Yahudi yang baru lahir. We will be talking more about the Allahs later on. Ya, kita akan bicarakan lebih nanti kita akan naik ke sini. So now, let's move to the next. Yuk, kita jalan. Kaledai. 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 Ini kaledai yang pasti naikin Pan Yesus, guys. See ya. Hello. 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 Kayak di kampung dasarnya. Iya. Kayak di kampung. Orangnya di sini terus nggak tinggiran ya? Kalau Yahudi, kampungnya tinggiran. Almond. Oh, ini Almond. Pohon Almond. Hmm. Yang berbunga sekarang, daunnya mulai. Blooming. Domba. 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 Hello. Shalom. Domba. Domba. Domba-domba. Bukan kambing ya. Ini Domba ya. Eh, Domba. Anak Domba. Lucu anak Domba. Tuh anak Domba tuh. Oh, ini Yesus dulu pernah gendong anak Domba. Lucu anak Domba. Cute. Wow, dua bulan. Yang itu dua bulan. Bagi lahir. Oh, dua bulan. Bagi dua bulan. Ini Domba bukan kambing ya. Ini udah mau habis. Ini udah mau habis. Ini adalah kandang Domba. And the sheepfold is where the shepherd would bring his sheep at night. The sheepfold is where the shepherd would bring his sheep at night. Ya, jadi gembala itu menggembalakan domba kemudian megembalikan lagi sampai pada waktu sore hari. The image of the shepherd and the sheep is found throughout the scripture. Ya, jadi pengembala itu mendombakan domba dan kambing. And Jesus talks about himself in John 10. Ya, seperti digambarkan Tuhan Yesus di kitab Yohana 10. And he says, I am the good shepherd. Saya adalah gembala yang baik. And the good shepherd, he gives his life for his sheep. Seorang gembala yang baik akan memberikan hidup kepada domba. And he says, they hear my voice and they follow me. Dan ketika engkau mendengarkan suaraku, maka engkau akan mengikuti aku. Well, science have found that not only the human fingerprints are unique, but also the human voice prints are unique. 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 Bukan pink, you're afraid juga suara. Jadi gini, kalau pengembala itu mengembalakan domba, ya dia bukan menggunakan secara fisik. Tapi dengan suaranya saja, domba-domba sudah tahu itu gembala.